selamat menikmati Ini jejak PDRI yang ada di selantai Selantai ini adalah termasuk kejabatan Soekutus Di sini pernah diadakan sidang kabinet PDRI Di tanggal 14-17 Mei 1949 Bagaimana situasi sidang, apa yang ada di sini Akan kita lihat ke dalam Let's go! Selamat menikmati Kita akan lihat Di rumah yang dipakai Untuk tempat sidang Buku bukunya Ini beliau ini Pak Idris Batang Taris ya Ada Pak Haryono Ini sakfrin perperawiran negara Ini mandatnya Ini adalah beliau wali perang tahun 1949 Ini adalah meja yang dipakai oleh sahperulim perawiran negara Ini meja asli ya Ini meja asli ya Meja asli yang sudah berumur puluhan tahun Korsinya juga Ini tongkat beliau Rumah ini memang disinggahi oleh Almarhum sahperulim perawiran negara Presiden Republik Indonesia Masa pemerintah darurat Masa pemerintah darurat Inilah meja kerja beliau Yang masih ada Kita singkap mejanya Seperti ini ya Ini meja asli ya Asli Meja ini dipakai oleh Almarhum sahperulim perawiran negara Buku ini diselesaikan oleh Sahperulim perawiran negara Selama di Sumpur Kudus atau Selantai ini Buku ini beliau tulis Buku ini beliau tulis Selama beliau berada di sini Ini bukunya Ini ada tanda tangan asli Beliau ini adalah tulisan Beliau Di sini dia tuliskan Buku ini Apa tulisannya Kita lihat ya Kita lihat Sahabat Safrin Abbasanel Ini tulisan yang beliau katakan Untuk Saudara Hasan Basri Wali negari Selantai dari Pengarang Sebagai tanda Apa ini Tanda mata Dan tanda terima kasih Sahperulim perawiran negara Ini Buku ini Dihadiahkan oleh Sahperulim perawiran negara Kepada Bapak wali perang Yang punya rumah ini Punya rumah ini Tempat beliau Rapat di sini Dan beliau ini adalah Anak dari Bapak wali perang Ini adalah Anak dari Pak Hasan Basri Kita akan cerita-cerita Dengan beliau sebentar lagi Pak kami mau Tanya sedikit Kepada bapak Yang pertama Kapan rumah ini Disinggahi oleh Tokoh BDI Rumah ini disinggahi oleh Tokoh BDI Tidaknya pernah Agal 4 May 1949 949 Oh iya Jadi Bulan Mei lah Pokoknya bulan Mei 1949 Jadi sahabat semua Di masa-masa Pemerintahan PDRI itu Akhir 48 Sampai dengan Pertengahan 49 Jadi lebih kurang Nanti 6 bulan Jadi Pemerintahan darurat itu Jadi Salah satu Di antaranya Daerah yang dikunjungi Atau daerah yang dipakai Untuk Darurat ini adalah Selantai itu Sumber Kudus ini Kata beliau tadi adalah Tanggal Sekitar bulan Mei ya Oke Pak Makasih Siapa saja Tokoh yang tinggal Di rumah ini Tokoh yang tinggal Di rumah ini Selain daripada Pak Sabudin Periurau Negara Insinyur Inilah Cahaya Mister Muhammad Rasid Mister Muhammad Rasid Inilah Cahaya Tunku Muhammad Hasan Tunku Muhammad Hasan Menteri itu ya Terus Rosli Rahim Rosli Rahim Insinyur Menanti Setompul Menanti Setompul Hariono Syono Hariono Syono Umar Syed Umar Syed Itu adalah Tokoh-tokoh besar Tokoh-tokoh nasional Kita yang Umumnya Berasal dari Sumatera Oke Pak Selanjutnya Pertanya Pertanya Rumah ini Sebetulnya Rumah siapa Rumah Wali Perang Oh rumah Wali Perang Jadi wali Atau pemimpin Di masa perang Yang bernama Hasan Basri Datuk Bandara Putri Hubungan Pak Hasan Basri Dengan Bapak Hasan Basri Orang Tua Saya Anak Wali Musuh Oh iya Jadi Para Sahabat Sahabat Channel Pak Beliau ini Adalah Anak Kandung Dari Wali Perang Pak Hasan Basri Nama Bapak Irianis Pak Irianis Beliau ini Adalah Anak Kandung Dan ini Adalah Rumah Pak Wali Perang Kita Terakhir Mungkin Pak Rumah ini Saya pikir Masih megah Masih Keren Masih Bagus Masih Terawat Pertanyaannya Siapa yang Merawat rumah ini Saya Sebagai Juru Pelihara Bersama Keluarga Di rumah ini Dirawat oleh Bapak sendiri Bersama Keluarga Dan ini Nampaknya Sudah Dibantu Pemeliharanya Oleh Badan Pelestarian Budaya BPCB Bantu Sangkar Di rumah ini Dipakai untuk apa saja Di zaman PDR itu Untuk Tempat sidang Untuk Mengarang Buku Mengarang Buku Dan Untuk Abrol Sama Wali Perang Jadi Para sahabat semua Jadi rumah ini Ternyata Ini adalah Kantor Kepresidenan Sepertinya Itu Di tempat Sidang-sidang Kabinet Kemudian Kemudian Tempat Bapak Presiden Memulis Buku Kemudian Tempat Beliau Ini Mungkin Istirahat Atau Bersendaburau Dengan Para tokoh Lainnya Pak Pak Adus Ahmad Adus Ada yang Bapak Sampaikan Sampaikan Di sini Pertemuan Tokoh Nasional Ini Ada Dari Dua Gelombang Dari Satu Dari Utara Kota Tinggi Kemudian Selatan Bindar Alam Yang Datang Kesini Yang Rombongan Dari Bindar Alam Dikomandai Oleh Bapak Seperti Pedaguran Negara Sedangkan Yang Dari Kota Tinggi Terus Semangkuh Masa Jadi Para sahabat Semua Untuk Diketahui Si Lantai Ini Adalah Pertemuan Tokoh Tokoh Yang Terlibat Dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia Jadi Ketika Suatu Masa Ingin Mereka Bertemu Jadi Ada Yang Sudah Sampai Di Selok Selatan Ada Yang Berada Di Kota Tinggi Agar Mereka Bertemu Di Pertengahan Dan Cepat Bertemu Untuk Memutuskan Perkembangan Perjuangan Saat itu Yang Dari Solok Selatan Bergerak Bergerak Ke Kota Kota Tinggi Yang Dari Kota Tinggi Bergerak Ke Selatan Ke Arah Solok Selatan Di Tengah Tengah Ini Sumber Kudus Selama 14 hari Beradalah Di Sini Apalagi Yang Pak Dus Sampaikan Untuk Generasi Muda Bagaimana Untuk Generasi Muda Dari Momen Atau Monumen BDRI Ini Marilah Kita Hargai Karena Monumen Yang Sejarah Nasional Ada Di Negara Kita Yang Jauh Dari Perkotaan Sehingga Anak-anak Sekolah Tak Bisa Membedakan Mana Perjuangannya Memperjuangkan Kemerdekaan Atau Mempertahankan Kemerdekaan Sedangkan BDRI Ini Mempertahankan Kemerdekaan Anak Muda Yang Sekarang Tidak Tahu Perbedaannya Itu Jadi Sahabat Semua Kita Harus Tahu Bahwa Negeri Ini Kalau Dari Segi Posisinya Dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat Jauh Kedalam Pedalaman Pulau Sumatera Ini Tapi Posisinya Sangat Penting Menyelamatkan Republik Indonesia Apalagi Kalau Dilihat Dari Jakarta Ini Tetapi Generasi Muda Harus Tahu Khususnya Kita Yang Disinjung Bahwa Si Lantai Ini Sumpur Kudus Ini Salah Satu Tempat Penyelamatan Pemerintahan Republik Indonesia Apa Nama Pemerintahnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia Ya Terima Sumpur Ini Ini Semur Tempat Pak Safruddin Prawira Negara Mandi Semur Ini Yang Digunakan Tempat Mandi Beliau Berapa Dalamnya Pak Dulu Memang Ditimbul Ya Ini Air Air Inilah Kecikal Bakal Air Inilah Pak Safrin Prawir Necara Itu Halo Masjid Melau Sholat Surau Surau Tabyang Istana Ketua Baderi Ini Tempat Sholat Pak Safruddin Prawira Negara Sekaligus Beliau Tidur Disini Maka Ini Istana Ketua Baderi Jadi Beliau Itu Disamping Sholat Disini Juga Tidur Disini Inilah Surau Ini Penampakannya Seperti Ini Siapa 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 yang Apanya Padus Yang memelihara Surau Ini Sekarang Masuk 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 Beliau Jadi Ibu yang Merawat Surau Ini Hari-hari Dipakai Untuk Apa Ini Dipakai Untuk Solat Seperti Semayang Ya Oh Ini Ini Bangunan Ini Masih Kokoh Sebagian Besar Dari Kayu-kayunya Masih Kayu-kayu Lama Dulu Memang Sudah Ada Juga Yang Dipugar Ini Renovasi Ya selamat menikmati